Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Another Code R Masuk ke chapter 5, dimana terakhir itu kita berhenti Pas Matthew itu tiba-tiba pergi entah kemana karena ngeliat suatu hal Dan kita malah diajakin sama Tommy sama Janet ke rumahnya Elizabeth Yah, kita lihat apakah pilihan gue ini akan menimbulkan masalah lainnya Udah pasti sih, kita langsung masuk ke gamenya, yuk Chapter 5, Silent Clock Tower Mungkin tujuan si Matthew ke situ kali Oh iya, by the way, sorry gue ganti ini Ganti headset jadi in-air monitor Soalnya coping gue pegel Udah kelamaan mainnya Ngapain dia disini Ada masalah apa? Aku yang minta dia dateng kemari kok Iya, aku juga nyuruh dia kemari Kenapa sih? Aku gak ngerti deh Karena kalau lebih banyak orang, bakalan jauh lebih menang Apaan sih? Ada orang yang udah bolos latihan akhir-akhir ini Tommy dan aku pengen tau apa yang terjadi sebenernya Jadi kami kayaknya sih butuh bala bantuan Apa sih? Dan diomongin Ashley tau segalanya tentang latihan musik kami Jadi kami pikir bakalan bisa ngebantu Ya kan? Ya, begitu lah Sekarang kalian semua temenan Jangan ganggu, bisa gak? Elisabeth, kita serius Sebenernya apa sih yang terjadi Kenapa kamu berhenti latihan? Apa ada yang salah dengan suara kamu? Atau kamu gak suka lagunya? Kamu iri ya sama style aku Khawatir aku akan lebih bersinar Masa bercanda deh Terus apa dong? Aku paham kok kamu biasa mendapatkan apa yang kamu inginkan Tapi ayolah Kamu sebenernya peduli gak sih sama kontesnya? Kita udah hampir kehabisan waktu nih Aku tau, tapi Kita semua tuh cuma khawatir sama kamu tau Gak usah ikut campur deh Ya aku tau sih, ini bukan urusanku Tapi ngeliat Tommy sama Janet Kamu gak nyadar ya seberapa peduli yang mereka sama kamu Ngomong apa sih kamu? Aku cuma berusaha ngebantu kok Elizabeth, ada apa sih? Tolong kecilin dong suaranya Jangan teriak-teriak gitu Waduh, bapaknya Papa Oh, aku gak tau ada tamu ternyata Rex Alfred Bukannya udah kenalan ya Halo 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 Janet Halo Ada Tommy juga Kamu anaknya Richard ya? Elizabeth Elizabeth, gak bagus loh Kalo misalkan tamu tuh Cuma nunggu di depan kayak gini Kamu harus bikin mereka nyaman lah Kalian pada mau apa nih? Kue-kue gimana? Oh, hoki banget Papa, jama Mau iya? Papa, ganggu atau gak? Udah, gak usah ikut campur Elizabeth Tomodachi no mai de Sonna taitu wa yame naasai Eh, gak boleh bertingkah kayak gitu loh Di depan tamu Omae ga ima Watashi to hanasitku nai na Akaru ga Kau mungkin gak mau ada papa ya Di sekitar sini Tapi Heee Hito mai dewa Mada musime ni sonkei saれてる Papa de itain da Tapi kamu perlu aku untuk Ber-acting Dan bertingkah baik kan Bukan gitu Elizabeth dengar Aku gak peduli Sana pergi Elizabeth Oh, tunggu, tunggu, tunggu Bisa simpen masalah keluarga ia buat nanti gak, Pak? Kita perlu ngobrol sama Elizabeth nih Iya, iya Paham, Janet Iya, iya Aku keluar dulu ya Nanti kita ngobrol lagi Kalau udah di rumah Lagi kenapa ya nih, anak? Anggap aja rumah sendiri ya Ashley Hmm? Esli, sini aku tunjukin Kamar si Elizabeth Oh, iya Udah kayak rumah sendiri loh Beneran dianggapnya Iya sih, boleh Tapi Kalian berdua Hmm Gak apa-apa Kita kasih ruang aja Buat mereka berdua Hmm? Gak apa-apa Udah, gak usah khawatir Ayo, sini Mereka pacaran Asli sama aku nunggu di kamar kamu ya Jangan sentuh-sentuh barangku ya Siap Kamarnya ada di atas Sini, ayo Ya Oke Hehehe Elisabeth Semuanya benar-benar khawatir sama kamu Iya, aku tahu Ayolah, jujur aja sama aku Apa yang sebenarnya terjadi sih Kenapa Kamu berhenti latihan Kenapa Kenapa kamu berhenti latihan Udah, gitu aja Isang, isang, isang Kita bisa turun juga sih Ih Ashley Sumpah lo gak sopan ya Wah, ini kayak bunga yang sama deh Kayak yang ada di tempat papa Wah, Ashley Lo bener-bener Bisa masuk ke rumah orang Seenaknya lo Emang anggap rumah sendiri sih Cuman, ya gak gitu juga Kali Mewah banget ya Wah, gila Rumah orang kaya banget Waduh, ada cheesecake Oh, ini pasti kue yang disebut tadi ya Kayaknya enak ya Waduh, buah-buahnya enak banget nih kelihatannya Kulkas Gak bisa Oke Sumpah sih, selisli Lo bener-bener Kayak berasa ada di museum Kayaknya bunga ini yang Jessica punya deh Ada apa ini? Sebenernya Ini ruangan apa? Tadi bokapnya Oh Oh Ashley Kok lo bisa masuk Kamar bong kami, Ashley? Ashley Anak 16 tahun dengan Seorang ayah dari Ada inian lagi Eh ampun Aduh Aduh Aduh, gak kuat gue Oh Kayaknya Papaya Elizabeth nih Member spesial dari apa gitu ya Kayaknya jurnal deh Sebaiknya aku gak usah Sentuh-sentuh Lo masuk ke kamarnya dia aja Juga udah salah Coba kita tanya ya Maaf ya Kamu harus ngeliat ini Ashley Kok bakalan keluar deh Silahkan Anggap aja rumah Sendiri ya Makanya bisa kemana-mana ya Oke-oke Aduh Kocak-kocak Bisa ngobrol Kas tau aku apa yang terjadi Aku disini untukmu Asik Aku harus ninggalin mereka sih Oke Coba-coba kalau ke Elizabeth Oke Baik Kita ke atas Ashley Sini-sini Gak apa-apa nih Kita ninggalin mereka berdua Iya aman Dia bakalan ngedengerin Tommy Kalau cowok yang kamu suka Gak bisa menaklukkan kamu Siapa lagi yang bisa Jadi maksudnya Hah Kamu gak nyadar Akhirnya kita Menemukan orang yang sama Gak nyadarnya kayak Tommy Tommy juga gak nyadar Kalau dia nyadar Dia gak bakalan Membiarkannya Jadi jangan-jangan Alasan kenapa dia berhenti latihan Gara-gara Tommy Karena dia nolak ya Menarik Tapi bukan sih Elizabeth tuh dulu Gak pernah ngenal rasa takut Kalau soal cowok Tapi akhir-akhir ini Berbeda sih Dia jadi gak bisa ngomong apa-apa Ke Tommy Aku harap sih Dia bisa Jujur aja gitu ke Tommy Tommy layak kok mendapatkannya Tapi kalau dia gak ngerasain hal yang sama Ya dia coba lagi Gak boleh nyerah lah Kalau plan A itu gak bisa Coba lagi plan A Apa itu caranya Ini udah di luar kendali kita dah pokoknya Kita tunggu di kamar dia aja ya Terus buat apa gue ikut Kalau gitu Kerasa banget ini Ruangan Yang cewek banget Bersih banget lagi ruangannya Dia gak pernah bersihin sendiri Ada tukang yang ngebersihin Pasti menyenangkan ya Ada di sisi sebelah sini Dibandingkan di sana Oh itu doginya sih Kamu tau anak dogi ini? Itu anjing keluarga sini Tapi mamahnya Elizabeth tuh Mengambil ya setelah perceraian Oh jadi prinses nih Keliharannya Elizabeth Nah jadi keinget masa lalu Elizabeth lucu banget Ya apapun itulah Kira-kira gaji dia berapa ya? Eh bukan gaji dah Dia dapet duit berapa ya? Maksudku Kayaknya dia punya segalanya Yang dia inginkan Ya aku yakin sih Setiap apapun yang dimintanya Pasti papanya bakalan usahain Wah gila juga ya Aku gak percaya Ada papa yang kayak gitu Tapi ya dia beneran Minci sama papanya sih Kamu liat kan tadi Mereka berdua tuh gak akur Berantem mulu kerjaannya Tapi kan setiap orang Pasti ada benci sama papanya Karena satu atau lain hal kan? Ya kamu gak salah sih Tapi kalau persoalan Elizabeth ini Ada masalah lain sebenernya Oh gitu Kenapa tuh kira-kira Ini semua terjadi ketika Mamahnya pergi dari sini Persoalan diantara Mamahnya dan papanya Semakin memburuk Oke kita mulai tanya-tanya Apa Elizabeth sama papanya Selalu kayak gitu? Iya sering banget kayak gitu Dia bakal teriak ke papanya Bahkan masalah kecil pun Papanya tuh gak tau caranya Untuk menangani putrinya sendiri Jadi di otak dia Cuman caranya Yaudah kasih duit aja Supaya anaknya bisa Menggunakan uangnya Dia cuman ngabulin Semua apa yang diinginkan Sama anaknya Tapi Kepencet Gue kira udah keluar Tapi ya Hal itu tetep aja Gak bikin Elizabeth keliatan Lebih bahagia sih Nah Di antara mereka Kayaknya gak ada yang ngerti Satu sama lain Aku paham sih Aku lumayan sering berantem Sama papaku Beneran Kayaknya aku paham sih Apa yang dirasakan Sama Elizabeth Maksudku Ayahku tuh gak pernah Belikan aku apapun Bahkan Dia berusaha Untuk Baikan Dengan cara yang aneh Mamanya Elizabeth Pergi dari sini Maksudnya 5 tahun lalu Keluarga mereka Bercerai 5 tahun lalu Ya urusan orang dewasa lah Kita gak bakalan ngerti Tapi Elizabeth tuh Gak bisa maafin Papanya sih Mamanya Elizabeth tuh Kayak gimana sih Penyanyi Dia tuh penyanyi Dan pernah show di Las Vegas Atau mana gitu Penyanyi Bener Dia cantik banget Dan suaranya juga Luar biasa banget Elizabeth tuh selalu Ngebaga-bagain mamanya Tiap saat Makanya itu Bener-bener berdampak Sama dia Maksudnya Elizabeth bener-bener Menyayangi mamanya Tapi setelah dia pergi Gak ada kontak sama sekali Bener-bener Blast Gak ada hubungan sama sekali Bahkan Mamanya juga gak ngunjungin Dia lagi Kenapa Enggak sih Agak aneh Dia aku pikir Agak berbeda Dari semua ini Tapi ternyata Aku punya banyak kesamaan Sama dia Siapa Aku dan Elizabeth Hah beneran Aku gak punya mama Jadi aku paham Aku suka nanyain diri sendiri Banyak banget pertanyaan Gimana aku bisa melalui Masalah-masalah berat ini Tanpa kehadiran mama Apakah ini kesalahanku Karena mama pergi Ya Hal-hal kayak gitulah Aku gak pernah kepikiran sih Soal itu ya Kayaknya aku gak pernah Mikir dari perspektif Elizabeth Jatuh Musik boxnya Rusak Tidak Itu apa Musik boxnya Elizabeth Ini memainkan Lagu debutnya Mamanya Dia biasanya mainin ini Setiap saat Tapi udah lama Aku gak ngeliat Oh jadi dia punya itu Sejak kecil ya Pasti benar-benar berharga sih Buat dia Ketika mereka berpisah Papanya berusaha Untuk membuang semua Hal yang berhubungan Dengan mamanya Jadi kotak musik ini Satu-satunya yang tersisa Dari mamanya Aku mainin ya Buat kamu Ancur Aku gak denger apa-apa Gawat ini rusak Gimana dong Aku yakin Elizabeth Akan mengerti Kan ini kecelakaan Gak 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 mungkin dia Gak akan pernah Maafin aku sih Soal ini Gimana nih Gimana nih Coba-coba aku liat Pasti tinggal Di Sambung-sambungin Pink wallpaper Cute juga Bentar ya Mau ngecek-gecek dulu Ini ada Apa nih Koto Oh itu mamanya Gila Cakep banget Wow Beneran cakep sih Makanya Ngiri ya dia Eh salah Oke oke Tenang Janet Tenang Gue akan ada disini Ngebantuin lo Cute banget Eh apa nih Tadi ada satu lagi Nah itu Vanity Vanity itu apa Apa ya Oh ini Kita cek Apa ya Kira-kira yang terjadi Stuck Gak bisa diputar Coba-coba aku intip dalemnya Ada apa Ashley? Kayaknya ada beberapa part yang patah deh Aduh, gimana nih? Aku bisa betulin sih kalau ada alatnya Oh, ini dia alatnya Makasih, aku pinjam dulu ya Oke 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 Kok ada Pembahas pisar angga? Buat apa itu? Oke Siap, ada banyak ya Oh, ini ya Sip, harusnya kita kencengin sih Itu flat Lagi Oke Ini gak ada baut ya Bisa diputar gak? Gak bisa diputar Oh, ini Oh, nyangkut disini rupanya Ah, yalah Gara-gara ini jadi stuck Berarti harus dilusin dulu ya Oke, ini rush Oke, ini rush Mantap Cepet banget ya Enak tuh, gue mau tuh Nah, ini Gue coba longgarin dulu Eh, cara longgarin gue Gak bisa Ini yang gak bisa diteken Pake inikah? Oh Oke, oke Ternyata Nggak Nyampe Bukannya ke Jebak gitu Oke Kita coba Kencengin Harusnya sih udah kelar ya Kita coba mainin Harus dibuka ya Kok gak muter? Atau kurang lama? Coba-coba Coba kita puter dulu Sampai gak tau kapan Oke, kita coba Ampun, thank you ya Kamu udah bentulin Gampang gitu Tapi lagunya bener-bener indah ya Lagunya bagus Dan aku juga sedang Itu udah selesai diberesin Kalau panik tuh Emang gak bagus ya Janet Ini alatnya Thank you ya Oh, cukup Aku gak mau ngomong Kenapa tuh? Eh, kepencet Ini kok kebuka Ini kok kebuka? Ada apanya tuh? Happy bus Selamat ulang tahun Elizabeth Makasih udah menjadi bagian dari hidupku Kamu adalah Malaikatku Aku harap Hari spesial kamu itu penuh dengan Cinta dan tawa Aku menyayangimu Lebih dari siapapun di dunia ini Dengan Rasa cinta Mama kamu Kate Ini agak berantakan sih Tapi kayaknya Elizabeth Terus baca lagi dah Pasti ini Bener-bener berharga Buat dia Loh Ada musik player tuh Ini Oh Ada apa ini sebenernya Kita bayuankah? Ah, Elizabeth dateng Apa? Keluar kalian Ada apa? Aku bilang kalian keluar Ayo Ashley Kayaknya sesuatu yang besar terjadi deh Yuk kita tanya Tommy Gawat Kenapa aku bawa ini? Tangannya emang jahil nih enak Ada siang diliar nih Kursi rotan lagi Beli di Bali ya? Oh, mejanya dari Marmer Eh, itu ruangan siapa? Dan Julia Eh, ruangan kosong Oh, jangan-jangan ruangan Mamahnya lagi Wah, ada apa nih? Sepertinya Gawat Ada apa lagi? Udah Itu doang yang bisa dites Kita masuk coba Bisa lo Udah gak ada apa-apa ya? Oke Kok bisa gitu Lagi genting Tiba-tiba masuk Tommy Tommy Sebenarnya ada masalah apa sih? Enggak Kita cuma ngomongin Ben aja sih pak Maaf ya om Kalau harus jadi kayak gini Aku lagi mau keluar Tiba-tiba denger teriakan Jadi dari tadi Lo belum keluar Kita juga balik lah Soalnya Elizabeth ngusir Ya kan Ashley? Ya ampun Kalian juga diusir ya Tommy Apa yang terjadi sebenarnya? Kasih tau cepet Aku cuma bilang Aku ngerasa Kayaknya dia menyembunyikan sesuatu gitu loh Dan dia Hah? Kamu bilang apa? Waduh Teknik apaan itu? Kalau dia Bisa ngasih tau sih Dia bakalan langsung ngasih tau Kamu gak bisa langsung Belak-belakan kayak gitu Ashley Maaf ya kamu Harus ngeliat semua ini Enggak kom Kita yang tiba-tiba Mampir kemari Enggak lah Disamperin temen tuh Harusnya Seneng loh Ya tapi mungkin Dia lagi Gak butuh temen Kali hari ini Kita semua punya kok Hari kayak gitu Makasih ya Atas penjelasannya Kayaknya emang Hal-hal tuh Jauh lebih rumit ya Di usia-usia kamu Aku juga berusaha Untuk bertemu sama dia Di tengah jalan Tapi ya Apa itu? Apa itu? Oh Waduh Hah? Bokapnya harusnya inget gak sih? Enggak ya? Aku inget Benda itu Apa aku pernah bertemu dengan dia Sebelumnya? Ashley? Aku 13 tahun Aku pernah kemari 13 tahun lalu Apa kamu inget Kalau kita pernah ketemu? Oh enggak Kita gak pernah ketemu kok Oh yang bener Oh yang bener Aku udah kenal Richard dari lama sih Dia sering banget ngobrolin tentang kamu Kapan kalian ketemu? Richard dan Sayoko Tepat setelah Dia dan Sayoko itu lulus Mama Kamu juga kenal sama mama MJ MJ Ia sejak Jesse Valley itu namanya MJ Labs Waktu itu direktur laboratoriumnya Jud Fitzgerald Kami melakukan riset bersama Untuk proyek ISI ISI apa tuh? Elizabeth Atau Jadi papanya Elizabeth juga tau mamaku ya? Iya Maaf ya bikin kamu bosan sama cerita-cerita alamaku Mama Richard lagi ngapain? Bukannya dia lagi nungguin kamu balik ke tempatnya ya? Enggak dia dapet telepon dari lab katanya Oh dia ke Jesse Valley Katanya ada masalah sistem gitu deh Jadi ada masalah lagi ya Kayak aku harus cek juga deh Eh teman-teman Kayaknya udah kelar deh Saatnya kita keluar mungkin Kayaknya sih butuh waktu yang lumayan lama ya Supaya Elizabeth lebih tenang lagi Om kita pulang ya Mohon maaf udah mengganggu Terima kasih Ditunggu ya kedatangannya lagi Elizabeth akan balik-balik aja kan ya? Maaf ya jadi ngajakin kamu ke masalah kayak gini Kayaknya aku gak banyak bantu ya Gak kok makasih malah Sampai jumpa nanti ya Ashley Eh gak manggil Buka pintunya Tinggalkan aku sendiri Kita semua tuh khawatir sama kamu tau gak Lizzie Lizzie Jangan panggil aku Lizzie Cuma mama yang boleh manggil aku itu Lagi-lagi Ya kayaknya ini bakalan berlangsung beberapa lama lah Sampai nanti mereka tenang Dan dia akan mengirimkan banyak SMS marah-marah Mau nunggu di tempat Bob aja Sambil ngabisin waktu gitu Oke oke Apa berantem ayah anak kayak gitu ya Cukup intense ya Nah lo gak ngasih Oh iya musik playernya Kayaknya mereka bilang mereka lagi ke Bob Aku samperin deh Jadi muter lagi dah Si Matthew udah gak tau kemana Kayaknya mereka lagi chill disitu Gue nyapa dulu Halo om Bob Halo Temen kamu gak ikut Dia kayaknya di tempat papa deh Lagi pake komputer Gamer ya Kayaknya game komputer lebih menyenangkan ya Dibandingkan tempat makan Tapi mungkin kalo kamu mancing pake rice burgernya Dia bakal melayang sampe sini kali Oh anak itu suka banget ya Dia bener-bener jatuh cinta sama masakan kamu Umurnya berapa dia 13 13 Wah 13 Informasi bagus Apa tuh Gila ada demografiknya juga loh Itu data marketing yang sama berharga itu Apa tuh Riset tentang pembeliku itu bener-bener penting banget Itu tuh informasi penting Jadi biarin aku kasih tau ya Oh gitu Itu artinya Masakanku disukai banyak orang Oke Kayaknya udah cukup Itu artinya aku harus memulai bisnis yang baru Bisnis baru apa nih Bisnis baru apaan Bikin salmon rice burger ini Jauh lebih terkenal lagi secara online Mantap Bapak-bapak tau online nih Betul sekali Dan anak-anak di seluruh dunia Akan sangat menyukai Makananku Apalagi yang lebih baik Selain mengirimkan Mereka ke masa Wah keren banget Tapi gimana cara ngirimnya Mereka tuh gak akan Kehilangan rasanya Ketika frozen Wah Tinggal masuk ke microwave aja Terus habis itu mereka bisa menikmatinya Kapanpun Wah Sepertinya rencana yang bagus tuh Makasih banyak ya Ini adalah hari besarku Aku udah berkomitmen Gak boleh ada alasan lagi Mantap Bob Oke kita ngobrol sama mereka berdua Aku gak percaya Ternyata selama ini ada di dalam musik box Maaf ya Enggak kok Bukan kesalahan kamu Tenang aja Malah kita bersyukur Kamu bisa nemuin Cuma ya Gak masuk akal sih Kenapa dia ngumpetin ya Kok juga udah lama gak ngeliat Elizabeth nangis kayak gitu Sebenernya apa sih yang kau Ucapin ke dia Ngomong apa sih Kayaknya bukan itu deh Penyebab dia mulai nangis Dan juga Kamu harus mendengarkan dia sih Aku terus nanyain dia Kenapa kamu gak datang latihan Dan dia malah mulai ngomong alurni dulu gitu Dia bilang karena dia gak suka Terus juga Dia gak Merasa bersenang-senang nyanyi ya Udah jelas Boong itu Eh tapi tuh Suka banget loh nyanyi Melebihi segalanya Makanya itu jelas-jelas gak bener kan Dan itu bikin Aku marah Terus aku teriak deh Dan ngasih tau dia Untuk bilang yang sebenarnya Jaksa wilayah Tommy Gini ya Kalau mau nyelesain masalah Dia terus jadi kesel Dan Mulai nangis deh Coba tebak apa yang dibilang selanjutnya Dia bilang Aku seharusnya tidak Memaksa untuk Bersahabat dengan dia Bahwa dia tau ya Sebenarnya Dan semua orang tuh Menertawakannya Dia jadi mikir Kalau dia tuh Bener-bener penyanyi yang buruk Ngomong apa Dari mana dia bisa mikir kayak gitu Makanya aneh kan Tolong kamu kasih tau Kamu gak ketawa kan Emang kamu pikir aku bakalan ketawa ketika Temanku lagi kesel Aku bilang aja Kalau dia tuh agak melenceng ya Tapi Dia tetep gak mau denger Rasa percaya dirinya bener-bener hilang Dan abis itu dia mulai nangis deh Ampun Gak bisa dipercaya Jadi gitu deh Ceritanya Bet dulu ya Dia sebenarnya gak payah kan nyanyi Enggak lah Suaranya bagus banget kok Suaranya unik Terus keren banget deh pokoknya Tapi Elizabeth Tapi ada yang meyakinkan Kalau dia tuh Gak jago Makanya aneh kan Gak tau lah Elizabeth bener-bener sukanya nyanyi kan Iya sejak kecil Aku masih inget Waktu kami masih muda-muda Dia lagi dengerin Musik box mamanya Dan bergumam Ngikutin lagunya Dan dia keliatan bahagia Terkadang dia masih ngelakuin ya Dan ketika melakukannya Dia bener-bener keliatan Kayak waktu masih kecil Tapi Elisabeth gak suka Kalau misalkan ada orang Yang ngeliat dia kayak gitu Kayaknya aku paham deh Dia suka banget sama musik Tapi Nyanyian mamanya itu Bener-bener Spesial banget buat dia Tapi ya Apa tuh Dia udah bilang sesuatu sih Dia bilang Dia gak akan bisa nyanyi Seperti mamanya Hah gimana ini Kita kan harus daftarin Lagunya ke kontes ya Kita gak bisa masuk Kalau gak ada nyanyi Nyerah aja kali ya Enggak-enggak Kita tetap harus masuk Dan kalau gitu ya Kita tetap harus latihan dong Kamu udah dapet chatnya dari dia Belum Itu artinya dia juga gak bakalan Ngangkat telpon dari kita Apa tuh Lagunya Elisabeth ada disini kan Ya dengerin aja Ya dengerin aja Oh gak apa-apa Gimana nih lagunya Gue juga penasaran soalnya Ya gak dikasih tau Gimana-gimana Lumayan lah Tapi sebenernya Aku suka sih Ya kan Suara Elisabeth sih Diluar ekspektasi aku Iya kan Dia luar biasa kan Iya luar biasa banget Kayak gak nyata gitu Aku gak pernah denger Suara yang kayak gitu sebelumnya Kayak ada teknik yang berbeda Gitu dari dia Dan itu berresonansi gitu Kayak kamu bisa merasakannya Di dalam hati kamu Anjay Betul-betul Itu-itu Apa tuh Dapet orderan online nih Oh yang biasa ya Oke siap Bentar lagi diantar ya Kok bakalan keluar bentar Titip toko ya Siap Bob Mereka gak bisa diandalkan sih Kayaknya aku harus pergi dah Matthew nungguin Di tempat papa Sip gak apa-apa Kita udah Nanganin masalah Alat pemutar musik kayak ini Maaf ya Jadi nyeret-nyeret kamu ke sini Sampai jumpa nanti Hati-hati Sampai nanti ya Matthew 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 tuh udah gak ada disitu Tau gak Udah pergi dia Gara-gara lu sih Eh gue pengen mampir ke rumah hijau Jadi Oh kosong Apakah papanya udah pulang? Kayaknya sih belum sih Matthew Di atas kali ya Matthew Kemana dia? Disini gak ada Tasnya kebuka Apa dia lagi Ngeliat ini ya? Ini Ini papanya Matthew Yang disebelahnya itu John Smith Dan patung ini Pernah menjadi daya tarik ya dulu ya Siapa yang di depan Menara Jem itu ya? Oh itu John Smith sama nenek yang dari Taman ya? Apa jangan-jangan dia emang tahu Itu ya? Jangan-jangan Matthew ngeliat foto ini Dan langsung ngecek ke sana lagi Oke Ada sesuatu gak disini? Gak ada ya? Eh Oke Gak tahu Yuk langsung aja Ke taman atau jam dulu ya? Eh Salah Gimana ya dia? Kayaknya sih Taman dulu ya Ini larinya gak bisa lebih cepat apa ya? Iya sih Kasian Kasian Jisi Valley-nya ke sana ya? Itu tiap hari mereka Jalan kaki apa? Oh Kita sebelumnya Diomelin sih Itu siapa ya? Oh Bob ya Oh Ashley Bob? Bob Kok ada Bob? Ngapain deh? Kenapa kaget? Karena aku cuma lagi Ngirim dong Kirimnya kemari Dia tuh pengen makan Kalau aku anterin ke dia Aku sih berharap Dia menyukai Makananku ya Terus kamu ngapain kemari? Kok lagi nyari Matthew nih? Aku pikir mungkin Dia di rumah nenek itu Oh Charlotte maksudnya Hati-hati ya Kalau kamu Ngunjungin Nenek itu Dia tuh punya beberapa aturan Dan bisa marah-marah Kalau misalkan kalian gak ngikutin Peraturan Rule pertama Jangan ungkit-ungkit Soal umur deh Oh Jangan panggil dia nenek Atau nyonya Panggil aja Charlotte Terus yang kedua Jangan ungkit-ungkit Soal anaknya Olivia Itu persoalan Yang gawat lah Eh ya Kepencet Terus yang paling penting Jangan nyebut-nyebut Soal Menara jam Charlotte tuh punya anak perempuan Lanjut Iya itu anaknya yang kawin lari Dan kabur dari rumah Kawin lari Kayak yang ada di tipi-tipi Ya begitulah Olivia tuh udah pernah nikah sebelumnya Tapi akhirnya tuh gak bagi Gak bagus Terus dia tiba-tiba Jatuh cinta aja Sama seseorang yang baru Dia mau nikah lagi Tapi mamahnya ngelarang Charlotte bilang Kalau cowok itu Bakalan nyakitin hatinya Kayak yang terakhir Tapi itu gak ngebuat Olivia Berhenti Dia tuh gak bisa jauh-jauh Dari cowok itu Ya akhirnya mereka Kawin lari Dan meninggalkan kota ini Wow Charlotte yang malang Akhirnya dia gak pernah Membicarakan satu patah kata pun Tentang putrinya Sejak itu Kamu tahu soal Pria yang Kawin lari sama dia? Iya Dia itu fotografer Yang tinggal di deket Danau Namanya Gilbert Dia pria yang luar biasa sih Terkadang dia dan Olivia Juga mampir ke Restoranku Tapi Charlotte Tapi kasihan sih Charlotte ngeliat Pria itu Cuman Berita buruk doang Ah pasti rumah Dari Orang yang punya rumah Di tempat Matthew Bersembunyi itu Emang kenapa aku gak boleh Ungkit-ungkit soal Menara gem gitu Wah itu sih sangat memalukan ya Tower itu bisa Ungkit-ungkit Ingatan yang paling buruk Ingatan buruk Ya Ayah Ayah Charlotte tuh Ngebangun Tower itu Benjamin Namanya Benjamin Dia benar-benar tahu Soal waktu Akhirnya Charlotte tuh Meneruskan Warisannya Untuk menjaga Tower tersebut Tapi akhirnya dia Mutusin untuk Keluar Lima tahun lalu Dan gak tau Siapa yang Harus disalahkan Setelah itu Sebenernya Lima tahun lalu tuh Ada apa sih Ya ada Kecilakan Tragis lah Aku gak mau Ungkit-ungkit juga Soalnya Pokoknya abis itu Si Charlotte Berhenti mengawasi Gemnya Dan Mengunci tempatnya Terus tower tua itu Juga udah gak pernah Dibuka lagi Sejak itu Makasih banyak ya Bob Atas informasinya Pasti-pasti Kamu jangan lupa Aja ya Peraturan itu Ya tenang Sip-sip Nanti jangan lupa Mampir lagi ya Sama tua anak Oke Kita udah dikasih Kisi-kisi ya Nah ini dia nih Ayo loh Oh Itu ada si Prinses Kamu suka gak Charlotte Graham Halo Ya Kamu lagi Mau ngapain Ini anjing kamu Bukan Tapi aku tau Siapa yang punya Jadi kamu nyasar ya Dia udah keliling-keliling Disini nih Berapa hari terakhir Terus aku liat Dia lapar Jadi aku kasih makan Hei Kenapa tuh Dia nyuruh kamu Untuk masuk ke dalam rumah Eh Yaudah sini Cepet masuk Kayaknya dia juga Sama kamu kan Siapa maksudnya Matthew di dalam Apa tuh Oh beneran Oh Oh Dih kamu disini Ternyata Maaf ya Kamu Jadi ya Nemuin dia disini Dah Iya Jangan kasar Gitu lah Matthew Mohon maaf Itu bukan Maksudku Kamu malah bikin Tambah buruk Tau gak Itu cuman Bercandaan Bercanda Kamu mau minum apa Kok jadi baik Charlotte tuh Bikin tehnya enak Kalau gitu Aku juga mau deh Duduk aja Aku bakalan Kembali lagi Baik Asher Maaf ya Kamu nyari-nyari aku ya Iya Tapi aku menemukan sesuatu Bukti bahwa si Pria berkacamata itu Terlibat Ya aku tau Aku udah liat fotonya kok Dan kamu kemari gara-gara Itu kan Terus aku udah nanya ke Charlotte kan Kata dia tuh Dia gak tau apa-apa Tentang pria itu Terus aku bilang ke dia Maaf ya aku udah Ngerecokin Kebunnya sebelumnya Dan begitu aku minta maaf Dia ngajakin aku Kedalam deh Untuk minum teh Oh jadi gitu ya ceritanya Makasih ya udah menunggu Wah wangi enak banget Ini racikanku sendiri loh Itu di belakang Benjamin tuh ya Itadakimasu Wah enak banget Ya kan Kenapa ada bawang disitu Takut vampir dia Aku suka deh Cara kamu mendekorasi ruanganmu Rasanya hangat dan nyaman gitu Aku suka bikin sesuatu Dari tanganku sendiri sih Jadi ini semua buatan kamu Luar biasa Kamu pasti bisa bikin apapun yang kamu mau ya Aku pernah denger itu sih sebelumnya Ayah dari seseorang Michael mengunjungiku beberapa tahun lalu Michael siapa Dia udah bilang hal yang sama Oh iya Wah kamu tau papaku Kenapa gue lupa nama bokapnya Michael Papanya Matthew kemari sebelumnya Ya lumayan sering sih Aku tau Michael tuh sejak dia masih bocah Hah serius Boleh ceritain tentang papa gak Michael itu lumayan pembuat onar ya dia Aku lebih sering ngusir dia dari kebunku sih Daripada aku ngerawatnya Sama kayak aku ya Ya sama kayak kamu Tapi dia tuh gak pernah berubah Selalu aja jadi pembuat masalah Dia gak pernah dapet kerjaan yang bagus Terus juga ngabisin Waktunya malas-malesan doang Aku jadi agak khawatir sama dia Sebenernya Terus tiba-tiba dia menang lotre gitu aja Dan sejak itulah dia mulai Mendirikan perusahaannya itu Mengejutkan ya Michael itu jadi CEO Pastinya lah aku nolak Karena aku gak mau tempat ini tuh Dijak-injak sama turis Tapi si Michael Dia bener-bener desperate banget buat ngelakuinnya Aku gak tau kenapa sih Tapi malah berakhir tidak baik Seluruh warga malah nyalahin dia Karena udah mencemari danau ini Perusahaannya akhirnya bangkret Dan aku ngerasa gak enak Sama anak malangnya Enggak kok aku gak apa-apa Gak perlu kasihan lah sama aku Sebenernya Ini semua tuh bukan salah papa tau gak Ada orang jahat Yang ngelakuinnya Dan menyalahkan papaku Gitu ya Kamu percaya ya sama papa kamu Nah Perasaan tadi pertanyaan banyak Kamu bisa jelasin soal Polusi ini gak sih Oh ngomong-ngomong ini sih Soal 5 tahun lalu ya Semua hiruk tikuk ini bermula Sejak resort itu mulai kedatangan turis Dan ada koran yang ngeklaim Kalau danau itu tuh Sudah tercemar Kalau dipikir-pikir Emang agak aneh ya Waktu itu ya Apa tuh yang aneh Orang-orang tuh pada suka Soal resort di tempat ini sebenernya Satu kota tuh gak dukung rencananya dia loh Dan kemudian artikel itu rilis Dan cruise resort itu Dituduh karena Menjadi penyebab dari polusi tersebut Tiba-tiba aja banyak orang yang berubah pikiran Terus jadi marah deh Mereka nyalahin perusahaan bapaknya Matthew Aneh ya Terus tiba-tiba aja mereka langsung melawan kehadiran dari resort cruise itu Tiba-tiba langsung pada bilang Lindungi danau ini Terus usir dia dari Usir dia dari sini Terus tiba-tiba Terus tiba-tiba turis-turis itu pada menghilang gitu aja Aku gak pernah liat sesuatu yang kayak gini sih Satu hari Orang-orang pada ngedukung dia Besoknya tiba-tiba mereka langsung melawan dia Serem banget sih Mereka tuh bertindak seperti mereka tuh Selalu melakukan hal-hal yang mulia Padahal mereka semua tuh cuman anak baru doang Bagiku Bukan apa-apa Apa kamu pernah mikir Michael itu bersalah? Kamu jelas enggak lah Kami berdua emang punya opini yang berbeda ya Soal pengembangan ini Tapi aku tau Michael ya sebenernya Seseorang yang akan selalu nyamperin orang tua ini Seseorang yang tidak akan pernah menyakiti danau demi tujuannya sendiri Dia tidak pernah menjadi penjahat Seperti yang mereka kira Kalau kamu bisa inget cara dia memandang kamu Wah bener-bener sangat membahagiakan lah Kita udah pernah ketemu sebelumnya Ya iyalah Aku ketemu kamu kan Waktu kamu datang kesini sama Michael Sorry kemecet Ya serius Kamu sepertinya udah lupa ya Kamu bilang aku juga datang kemari Tapi aku bener-bener gak inget Waktu itu kamu masih kecil banget Jadi ya gak heran kalau kamu gak inget Hmm sepertinya ya Oh iya ya waktu itu pas banget suamiku meninggal Dia itu dulu pembuat jam Dia tuh udah ngerawat menara jam itu Tapi ketika dia sudah tiada Kami harus membayar seseorang Untuk membuatnya tetap berfungsi Terus kemudian Michael Crusoe itu datang ke pintuku Dengan anak kecil di belakangnya Jadi waktu itu ya aku disini Betul betul Papa kamu tuh bener-bener orang yang baik Dia menawarkan untuk membayar perbaikan menara jam itu Itu penawarannya sangat baik sih Tapi Tapi maaf ya Karena keras kepalaku Jadi aku menolak ya deh Michael bilang dia mengerti Tapi ya kelihatannya emang kecewa Jadi dia pergi deh Tapi gak pergi sebelum mencicipi Atau menikmati sepotong kue raspberry ku Apa aku juga makan kue ya Ya makan dong Terus juga kamu penuh dengan senyuman gitu Kue raspberry Oh iya aku ingat sesuatu Aku makan kuenya Papa disana Kami pergi dan masuk ke mobil Terus kami akhirnya berhenti di suatu tempat Dia bilang dia ada kerjaan Dan bilang ke aku untuk menunggunya Dan dia memberikanku mainan mobil ini Akhirnya kamu bisa ingat juga ya Ya aku ingat aku pernah dateng kemari sama papa Tapi setelah itu Ya cuman itu doang yang bisa aku ingat Mohon maaf ya udah ngungkit-ngungkit Memori kamu Kamu gak perlu memaksakan diri kok Gak gak aku harus ingat sih Karena aku gak ingat inilah Makanya aku gak ketemu-ketemu sama papa Paling gak perasaan itu aku udah Matthew Charlotte terakhir kali Kapan kamu ngeliat papanya Matthew Wah itu sih udah lama banget ya Aku ngeliat dia di kota sih Selama ya kejadian yang tidak menyenangkan gitu Habis itu dia udah mulai berhenti Ngunjungin aku dah Ya aku udah gak pernah liat dia lagi Semenjak ada masalah itu Dan dia menghilang setelah itu Kami sedang mencarinya Oh gitu ya Aku akan menemukannya Dan membuktikannya kalau papa tuh gak bersalah Dan Ashley juga sedang berusaha membantuku Wah itu lumayan masalah juga ya Sekarang aku mau pergi ke menara jam Untuk mencari dia Hah kamu ngomong apa? Aduh Kamu gak boleh ngomong itu Kenapa kamu mau ke tempat itu? Michael gak ada disana Itu karena Itu karena Ada sesuatu tentang menara tersebut Aku rasa aku telah melupakan sesuatu yang penting Mungkin kalau aku ingat Aku bisa menemukan papa Kamu bener-bener yakin? Aku agak takut sih Tapi aku bener-bener pengen tau kebenarannya Charlotte Please Ijinin kami untuk melihat Kami udah menjelaskan semuanya Menghadapi kebenaran itu emang sulit Tapi sebenarnya itu yang terbaik Kalian cukup kuat ya tekatnya Baiklah kalian bisa melihat bagian dalamnya Akan tetapi Kalian membutuhkan tiga kunci Tiga kunci Tiap kunci itu melambangkan Tanda keluarga kami Pedang, bulan, dan juga bunga Dan itu sudah diteruskan turun-temurun Di generasiku Tiap anggota keluarga Graham itu menyimpan Satu kunci Waduh Ayahku Benjamin Suamiku Robin Dan anakku Olivia Tapi suamiku udah meninggal Olivia juga kabur dari rumah Robin sih biasanya naro di Tempat dia Naro barang-barang ya Tapi Aku gak tau sih Dimana Olivia naro kuncinya Jadi aku bisa bilang Kalau aku tuh gak tau Dimana letak kunci-kunci itu Jadi kalau misalkan kita ketemu Tiga kunci itu Ya silahkan lakukan Apa yang kalian mau Ini dia nih Puzzle yang gue tunggu-tunggu nih Sepertinya Oke Gue cek-cek dulu rumahnya Eh tadi udah ngecek Belum sih gue lupa dah Pusat Gede amat Itu dia bikin sendiri tuh Gile Gak boleh ngecek Sembarangan Oke baik Foto-foto ya Foto-foto ya Di bukan sih Gue lupa Dih parah gak dihabisin Sayuran Tapi itu bawang doang Emang mereka gak rapi ya Si Jessica sama papahnya Kalau papahnya sih keliatan ya Gak rapi Oke ada album Terus Ini apaan Oh Petromax Ada telpon yang diputer-puter Oke kita ngobrol dulu Coba Oke Oh berarti ada di luar ya Oke oke Kita coba ya Akhirnya si Charlotte Mau ngebantu ya Ya ampun Dimana ya Ketiga kunci itu Kunci suaminya Charlotte Dan anak perempuannya Kira-kira dimana ya Dia bilang kan Kalau suaminya naruh Benda-bendanya Di tempat Perkakas Kita cek situ dulu aja Kali ya Tuh Shit Kayaknya sih itu deh Berdebu ya disini Semoga kita bisa Nemuin kunci itu Oke ada piring-piring Ada barrel Tong Terus ada Jem juga Jemnya gak berfungsi Wah Banyak banget ya jemnya Iya lah Tukang buat jem Oke Tapi tadi ada box ya Eh bukan Bukan Apa ini Aki Enggak tau gue Baterai mungkin Ini kayaknya penting Ada jem Apa tuh tulisannya N sama S Ada huruf yang diukir disini North sama south Wah Eh jangan wah-wah dulu loh Wah isinya jem semua nih Oke 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 Satu persatu Satu persatu Gue masih bingung nih Mau kemana Sini dulu kah yang kecil Yah gak ada apa-apa malah Yaudah gue kemari dah Yang sedikit Kayaknya udah gak berfungsi dah Pada rusak Sama Sama Eh Bentar-bentar-bentar Bisa kebawah Nah Ada west kah ini Kayak west deh Ini pasti east Kenapa selatan tambah utara Jadi timur Bentar-bentar-bentar Gue foto aja dulu Terus tadi W Sama NS Yang itu gak usah catat lah Ingat lah Yuk Kita mulai yang banyak ini Sip Dari atas Pojok kiri Hmm Udah pada gak nyala ya Dah Mata gue gatel Udah malem banget ini Tapi kayaknya gue mau berhenti tuh Nanggung gitu Oh Ini miniaturnya Ada pintu di bawahnya Jangan-jangan Tanda Yang kayak pedang ini Ada sesuatu di dalemnya Oh Oke 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 Bentar Gue back dulu Gue mau cek yang lain Yaelah Gak bisa dicek ternyata Ini dong Bisa dong Bisa dong Bisa dong Yah gak ada apa-apa Yaudah S S tambah N Sama dengan E Ini ada tutupnya Sepertinya bisa digerakkan S tambah N Jadi ya E S Ini bener loh Kan satu S Satu N Gila yang dikasih puzzle Gini bingung loh Bentar Bentar Apakah semua waktunya Menunjuk ke Angka yang sama Gak beda-beda Jem ya Ada clue lagi Gak ya Tapi kayaknya Gak perlu clue lagi S itu Tinggal mecahin Kenapa S tambah N Jadi E Satu-satunya petunjuk tuh Cuman dia bilang tuh Set waktunya doang Apa ini ya Ada hubungan ya Apa ini maksudnya S tambah N Sama dengan E Aritmatica Basic Apa ya Oh Bentar Yang sisi kiri Waktunya itu 6.05 Udah bentar Kohoto Terus Yang tengah 3.20 Yang kanan 8.15 Oke Terus Yang ini Waktunya 1.30 Terus Yang ini Waktunya 5.54 Pasti ini ada sesuatu nih Apa ya Cuma ya Dan kenapa N tambah S sama dengan E Oh 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 bentar 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 Oke 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 Bentar Bentar N nya itu yang atas S nya itu yang kiri ya Eh N nya itu yang kiri S nya itu yang atas Eh apa sih Ya pokoknya Gue coba masukin dulu ya Yang S itu berarti kan 6.05 Oke coba Gue cek N itu atas Berarti Atas itu 3.20 Gue coba dulu ya And itu 3.20 Coba ya 3.20 Kayaknya aku mendengar sesuatu deh Seperti ada yang Terjadi Terus S S itu tadi Di sebelah kiri 6.05 Eh salah pencet mulu Sekarang ini 6.05 6.05 Oke aku denger sesuatu Nah N tambah S Itu sama dengan E Berarti 6.05 Tambah 3.20 Itu berarti 9.25 Oke Kita coba ya 9.25 9.25 Oke Nah berarti Yang W itu Yang Jem sebelah kanan Karena Jemnya ada disini Eh Jemnya ada disini Tandanya ada disini Harusnya Ini gak sih Ini berapa nih 1.30 Oke coba ya Kita masukin yang W itu 1.30 Wah kalau Bener sih Gila sih ini 1.30 Eh mana sih Oke Coba ya 1.30 Oke Oke 1.30 Ini Ah Bukan Waduh Apa Jemnya sebelah kiri 8.15 Coba gue 8.15 8.15 Harusnya ini Oh Wah Ternyata Fokusnya sama Jem yang Tiga itu doang Jem yang ada Tiga Macem itu loh Fokusnya Cuma kesitu doang Ya ampun Wah Akhirnya Dapet kunci Wah Akhirnya Mantap Kamu bisa menemukannya Ayo kita kasih tau Charlotte Wah Kalian Kalau yang bingung sih Kalian Cuman Perlu fokus Sama Jem yang Tiga itu tuh Yang Ini doang nih Ini tuh Mewakili N Yang ini Mewakili S Terus yang ini Mewakili W Terus E itu tuh N tambah S Ya ampun Wah Tapi pasti Kalian kepikiran sih Gue aja yang Over React Soalnya gue bingung Kan tiba-tiba Banyak banget nih Jem Yang mana Yang harus dipikirkan Gitu Oh Gak bisa ke dalam Oke Oke Sip Kita kasih tau dulu Si Charlotte Charlotte Happy banget gue sih Kasih tau Charlotte Kalian udah berhasil nemuin kuncinya Betul Kami menemukan kunci pedang Makasih ya udah ngasih tau dimana letaknya Aku gak kasih tau apa-apa kok Kalian yang bisa menemukannya sendiri Selanjutnya ayo kita cari kuncinya Olivia Charlotte Charlotte ada punya Petunjuk gak Tentang dimana kunci itu Mungkin berada Karena kamu bilang itu Olivia ada naro Sesuatu yang aneh sih Di rumah kaca itu Kotak kayu dengan gambar bunga gitu Di atasnya Ada sesuatu yang lucu sih Tentang itu Tapi ya Aku gak pernah Cari tau Apa sebenernya Ayo Ashley Kita cek Udah dibuka nih Tempatnya Oke kita buka Panas banget disini Apa yang dia lakukan ya Sebelum dia meninggalkan tempat ini Ayo kita cek-cek dulu Harusnya si boxnya Di sekitar sini ya Oke Seperti biasa kita cek Ini tuh Terlalu ngezoom Jadi gue Susah ngeliatnya Mana yang Lagi gue Tandain gitu loh Gimana ya Coba kita cek-cek Oh itu Oke Bentar Kita Seperti biasa lah Banyak banget bunga-bunganya Oke udah gak ada Eh tapi ini bunga Kayaknya gue kenal Oh gak Gak bisa di klik ternyata Ada watering can Terus ada pot Ada ember Nah ini nih Satu nih Oh itu dia Kamu bisa nyampe gak Iya iya Gue aja terus yang kerja lu Ada Mawar yang terukir di tutupnya Tepat seperti yang Charlotte bilang ya Ini pasti punya Olivia Ayo kita coba buka Oh Wah jangan-jangan Jangan-jangan Jyronya kepake nih Oke kita coba Ah bener Tujuan kita ke Situ Waduh Mesti hati-hati Yah Yah Suruh Oh... Ah! Oh... Oh... Ah... Nen-nen-nen! Oh... 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 Hai... Ah... Oh... 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 adooo 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi sepertinya Charlotte gak pernah baca deh Ayo, kita segera antarkan ke Charlotte Terus kuncinya? Tapi dia udah menderita selama ini Kita harus melakukan ini sekarang Oke, abis itu kita cari kuncinya ya Pastilah Pasti diarahinnya ke suatu tempat Gila, gue gak nyangka loh Jairo-nya dimanfaatinnya pas disini Langsung cut scene Ketemu kuncinya Belum sih Tapi kami menemukan ini Oh, ini Surat yang ditinggalin Olivia Yang ada di rumah kaca Olivia Kira-kira apa yang ditulisnya ya? Apa nih? Penasaran? Setelah bertahun-tahun ya Apa tuh? Hah? Kamu gak apa-apa Aku baca ini Apa nih kira-kira? Kira-kira Kira-kira Kira Kuh Terima kasih telah menonton! 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 Dan kunci ini ada di dalam surat itu! Silahkan ambil! Tidak apa-apa! Tidak apa-apa! Ya, tidak apa-apa! Aku juga terima kasih telah menonton! Dan suratnya Olivia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kunci bulan! Kunci bulan! Ternyata kamu yang nyimpen ya selama ini ya! Ayo cepat ambil! Sebelok aku berubah pikiran! Ya, siap siap siap! Oke... Terima kasih tetap Charlotte! Ya, gue pikir tuh... Entar, entar Gue pikir tuh di kamarnya ada puzzle lagi gitu loh! Ternyata enggak! Ketika kau bawain suratnya Olivia ke aku Aku baru aja mempelajari perasaan dia yang sesungguhnya pertama kali Makasih ya Sama-sama Gak pernah mengetahui kebenarannya itu benar-benar adalah kesalahan yang fatal ya Aku gak pernah mempelajari hal tersebut dari anakku langsung Olivia tuh sakit hati banget setelah pernikahan pertama Sama itu gagal Dia kemudian menutup diri dan gak membuka dirinya kepada siapapun Bahkan aku juga Eh kepecet sorry Terus dia tiba-tiba pulang ke rumah ini ke tempat yang cantik ini Jano Juliet itu menyembuhkan luka di hati ya satu persatu Dan kemudian seperti ya dia menjadi utuh kembali saat pria itu tiba disini Awal-awal sih Olivia menolok kehadirannya ya Terus dia berusaha untuk memenangkan hatinya Tapi Olivia tuh gak gentar gitu Terus tau-tau kemudian tiba-tiba aja dia berpikiran bahwa ada seseorang yang mungkin aja bisa menyayangi dia Dia tidak menyerah dan kemudian sebelum dia mengetahuinya Tau-tau Olivia langsung jatuh cinta aja Terus kenapa kamu nolok pernikahan mereka Pria itu tuh datang dari kota Ucuk-ucuk tiba-tiba langsung datang kemari gitu loh Kalau dia bisa pindah kemari dengan cara sekejap Mungkin cintanya juga cuma sekejap kali Aku udah melihat Olivia tuh tersiksa karena sakit hatinya Jadi aku cuma melindungi Olivia tuh dari cowok-cowok yang gak punya pendirian lah Tapi selama itu aku kayaknya gak pernah memahami dia deh Sekarang sih aku bener-bener hanya mengharapkan dia selalu bahagia Wah kamu sih harus ngasih tau itu secara langsung Charlotte Enggak lah Kayaknya sih udah terlambat Terlambat? Kenapa? Gak mungkin lah Kamu bisa kok telpon dia? Tapi ya Gimana ya? Aku gak paham sih kenapa kamu ragu-ragu di umur kamu yang sekian Eh bawa-bawa umur lo Bawa-bawa umur lo Gak apa-apa gak apa-apa Aku tau kok kamu ngeliat aku tuh cuman kayak nenek-nenek doang Tapi ya umur tuh gak bikin kamu jadi lebih gampang untuk mengetahui kalau kamu salah Sulit ya Ya gitu lah Ashley aku ada permintaan deh buat kalian berdua Apa tuh? Aku mau kamu nyalain tower gem itu lagi Aku mau denger bunyi bel itu lagi Oke siap Aku coba ya Kamu udah punya kunci-kunci kan? Jadi silahkan pergi Kunci bulan itu buat masuk ke tower gem Oke Yuk Terus yang lainnya apa? Apa kamu pikir kita bisa berhasil menyalakannya ya? Ya gimana ya? Ini udah bertahun-tahun semenjak bel itu berbunyi Olivia Omae wa Ano kanenone ga daisiki datta ne Olivia aku inget banget betapa kamu menyukainya ketika mendengar suaranya Oke masih lanjut ternyata Gila lama banget nih Gue gak tidur-tidur deh nih Gak tau ya gue ngerasa dialog-dialog yang terjadi itu Heartwarming banget sih buat gue Yuk gas langsung ke kota Mampir gak ya? Mampir lah Sip Ini dia saatnya Momen yang kita tunggu-tunggu Moon key Kita buka Wah Berhasil Kenapa dia? ído-tunggu Pada pendtitلة Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akhirnya kelar juga, tapi bukan karena gue pengen buru-buru game ini kelar gitu loh Tapi karena gue belum tidur keasikan main ini Dan mungkin sih gue bakalan istirahat dulu buat lanjut ya Tadi rencananya gue pikir gue bisa langsung ngelarin game ini Tapi ternyata gak bisa Karena udah waktunya tidur gue harusnya Ya menurut gue sih sepanjang game ini yang sequel ya Dari Another Code R ini Menurut gue sih ini chapter yang paling seru Karena puzzle-nya bener-bener mikir disini Meskipun cuma masih puzzle-nya tuh sedikit banget Tapi disini jauh lebih mikir Terus juga gimmick gyro-nya juga kepake lagi disini Dan itu lumayan bikin PR ya Ngulang berapa kali Terus ceritanya juga sangat menenangkan Menyenangkan gue nontonnya Karena kehangatan hubungan antara anak perempuan yang kabur dari rumah Kaburnya karena kawin lari Terus dengan orang tua yang keras kepala Pokoknya masalah-masalah disini tuh Kayak apa ya Bisa relatable gitu loh Dan mengetahui kondisi-kondisi dari orang-orang yang mengalaminya itu Kayak menyenangkan aja gitu Jadi gue suka banget sih sama chapter kali ini Dan mudah-mudahan sih nanti pas di dalam menara jamnya Puzzle-nya ada lebih banyak lagi sih mudah-mudahan Tapi kayaknya sih gak mungkin ya Puzzle-nya kayaknya cuma 1-2 lah Mentok-mentok 3 Dan 3 itu biasanya yang 1 bukan puzzle sih sebenernya Yaudah gitu dulu kali ya untuk chapter berapa nih Gue lupa lagi chapter 5 ya Thank you banget yang udah nonton Kita ketemu lagi di chapter selanjutnya Berarti ke dalam menara jamnya Kita bakalan mengetahui rahasia lagi mungkin ya Yang berhubungan sama bokapnya si Matthew Atau ada hubungannya sama nyokapnya Ashley Ya thank you banget yang udah nonton Kita ketemu lagi di chapter selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati